Intro Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Dahulu beberapa waktu yang lepas Ada satu demo yang dipanggil demo Aku benci Anwar Ataupun demo anti Anwar Demo tersebut tidak berjaya Kerana ianya tidak mendapat sambutan Dan manalah yang ada Manalah ramai orang benci Anwar sebenarnya Yang hanya menjadi seakan-akan ramai itu Ialah hanya kerana neratif dan juga tulisan-tulisan di media sosial Yang seakan-akan ramai itu hanya di media sosial Tetapi sebenarnya tidak ramai pun yang anti Anwar Pihak berkuasa tempatan pada waktu itu telah memberi amaran Jangan buat himpunan tersebut Tapi mereka berkeras buat juga himpunan itu di hadapan rumah Anwar Ibrahim Dan netizen kata padanmu kalah Kerana beberapa orang yang terlibat dengan himpunan itu Yang tegar nak teruskan juga Yang kononnya orang paling hebat Hero di Malaysia Akhirnya diperintahkan untuk Dirakam keterangan Dan sedang dalam siasatan lanjut Hari ini satu lagi himpunan dirancang Dibuat Untuk menunjukkan mereka anti Anwar Kali ini mereka buat pula di Tambun Saya nak tanyalah Kalau dulu buat di himpunan Kalau dulu buat himpunan di hadapan rumah Anwar Ibrahim pun Tidak berjaya Kali ini mereka mau buat pula di kawasan Parlimen Tambun Yang mana Anwar Ibrahim menang Berjayakah? Itu persoalannya Kalau sebelum ini Teknik mereka buat di hadapan rumah Anwar Ibrahim Tidak mendapat sambutan Hanya beberapa kerat yang datang Ini kan pula di Parlimen Tambun Yang dimenangi Anwar Ibrahim Tak tahulah kawasan mana Yang akan menyokong Himpunan tersebut Tapi lebih malang lagi ialah Amaran daripada pihak berkuasa Bahwa Demo anti Anwar di Tambun yang Mahu dianjurkan itu tak patuh syarat Jadi Kalau sudah tak patuh syarat Kenapa nak ikut lagi? Anda tahu perkara itu haram Anda tahu perkara itu tidak diluluskan Tapi cuba-cuba juga ikut himpunan itu Itu namanya bodoh Kerana anda menjerumuskan diri Kepada perkara yang merugikan diri anda sendiri Bagus-bagus tidur-tidur Bilang orang sabahlah Bagus-bagus tidur-tidur menonton televisyen Anda pula ikut benda yang haram Ditangkap dan mungkin dipenjarakan Bukankah itu perkara yang bodoh dan merugikan anda? Kalaulah himpunan itu patuh syarat Diluluskan Ada permit Mungkin itu boleh anda pertimbangkan untuk ikut serta Tapi kalau sudah lah Perkara itu dilarang Tak patuh syarat pula Tak buat apa Nak ikut-ikutkan Anda bukannya bodoh Itu Polis Perak memaklumkan himpunan yang dirancang diadakan di Pejabat Ahli Parlimen Tambun Oleh Sekretariat Selamatkan Malaysia 2.0 esok Tidak lulus syarat Yang ditetapkan di bawah Akta Perhimpunan Aman tahun 2012 Ketua Daerah Ipoh Abang Zainal Abidin Abang Ahmad berkata Pihaknya menerima pemakluman mengenai himpunan Himpunan Mahkamah Rakyat Hukum Anwar melalui penganjur pada Rabu lalu Saudara himpunan ini dipanggil Himpunan Selamatkan Malaysia Yang lucunya himpunan ini baru-baru ini dibuat 200 orang saja yang datang Itu pun seakan-akan Bukannya himpunan Selamatkan Malaysia Tetapi himpunan Cerita-cerita Ahli Parti PAS Kata mereka Setelah disemak Didapati pemakluman ini tidak lengkap Dan tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan Di bawah Akta Perhimpunan Aman tahun 2012 Oleh yang demikian pihak polis menasihatkan orang ramai Supaya tidak menyertai himpunan ini Kerana merupakan perhimpunan yang menyalahi undang-undang Katanya dalam kenyataan Jadi dengan kata yang lebih senang anda paham Himpunan ini adalah himpunan yang haram Tambahnya tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menyertai perhimpunan berkenan Kerana ia tidak mendapat kebenaran daripada pemilik tanah Semalam pengurusi sekretariat itu Tun Faisal Ismail Aziz Yang juga Ahli Bersatu berkata Mereka akan mengadakan ceramah umum pada hari ini Dan disusuli keesokan hari dengan perhimpunan aman di Tambun Iaitu kawasan Parlimen Perdana Menteri Anwar Ibrahim Dalam perkembangan itu Anwar ketika ditanya mengenai himpunan itu bagaimanapun Tidak mengulas lanjut Kata Anwar Adakah himpunan? Tak apalah Katanya kepada media Selepas menunaikan solat Jumat Di Masjid Ibnu Masaud Di keramat hari ini Jadi nampaknya Perkara itu tidak menarik perhatian Anwar Ibrahim pun Kenapa? Kenapa? Macam tiada pun kan? Kita jumpa lagi Bye-bye Ini satu lagi Pendedahan paling luar biasa Yang pastinya tidak disukai oleh Perikatan Nasional dan Pembangkang Isunya ialah Perikatan Nasional tidak ikhlas tunggang isu sumbangan syarikat dosa Perikatan Nasional PN disifatkan hanya menunggang isu sumbangan syarikat dosa Iaitu arak secara tidak ikhlas apabila berterusan Menyerang isu sumbangan syarikat taiga untuk sebuah sekolah Cina Menurut netizen ini kerana pada tahun 2020 dan 2022 Syarikat pembuat dan penjual arak Kasbet, Hineken serta taiga Menyumbang untuk sekolah vernacular Seorang aktivis Iqmal Iskandar dalam postingnya menjawab persoalan Kenapa Pakatan Harapan tak pertikai sebelum ini? Ini kerana bukan semua orang tahu pekeliling sesebuah kementerian Hanya menteri dan pegawai tinggi kementerian sahaja yang tahu berkenan pekeliling ini Maka jika benar pekeliling itu sudah wujud sejak tahun 2018 Maka apa tindakan mantan menteri pendidikan yang kini ahli parlimen Putrajaya Dr. Razijidin Takkala Kasbet dan Hineken menyumbang jutaan ringgit kepada sekolah vernacular Walaun mungkin lupa, tapi saya sangat ingat Takkala Kerajaan Pakatan Harapan membatalkan sumbangan kepada UTAR Tapi Perdana Menteri 8 menyumbang semula, menyambung semula sumbangan itu Di mana walaun ketika itu merujuk kepada penyokong Tegar PAS Isu sumbangan syarikat arak dan rokok kepada syarikat vernacular Panas, ekoran kejadian timbalan menteri yang juga ahli parlimen Sepang Menerima satu mock check sumbangan sebuah syarikat arak kepada sebuah sekolah Cina di Sepang Sekolah di Sepang Saudara hari ini juga, netizen terkejut apabila individu kirim surat layang kes Zulfarhan munculkan diri di IG Salah seorang saksi yang bertanggungjawab mengirim surat layang berhubung kes pembunuhan Zulfarhan Osman Zulkarnain Disebut-sebut pengguna media sosial sejak semalam Identiti yang tidak diketahui sebelum ini Akhirnya berjaya ditemui warga maya dan sekaligus membuatkan individu itu tampil muncul di media sosial Dalam persatu perkongsian di Instagram, Muhammad Aiman Alfa Yang merupakan saksi pendakwaan kes Zulfarhan memuat naik satu ucapan ringkas berkenan Surat layang tular di media sosial Setelah hampir 8 tahun, ini first time kali pertama saya tengok semula surat ini Lepas saya letak dulu, tak pernah tengok, dah sampai sekarang Demikian kata Muhammad Aiman Dia juga tidak tahu bagaimana surat tersebut boleh tersebar sehingga menjadi bualan orang ramai Tak tahulah macam mana boleh sampai ke publik umum Apa-apapun Al-Fatihah buat keluarga arwah katanya Kita manusia hanya mampu berikhtiar dan berusaha Allah perentu segalanya Al-Fatihah katanya pada hantaran itu hari ini Terdahulu, tular surat layang dipercayai dihantar oleh Muhammad Aiman kepada Warden Asrama yang memohon agar Bilik Ali Raham diterja dan diselamatkan segera Kalau ada perasaan, ada sifat perikemanusiaan Saya minta sangat-sangat pergi embus bilik 4 hingga 10 blok setria depan masjid Dalam itu ada pesakit yang sangat-sangat perlukan rawatan segera katanya Pada 28 Jun 2018, Muhammad Aiman yang ketika itu berusia 22 tahun mendedahkan kepada mahkamah bahawa Dia menulis dua pucuk surat layang untuk memberi tahu pihak atasan UPNM yang Zulfarhan Osman diderak oleh rakan-rakannya Ia selepas dia melihat mangsa terbaring dengan seluruh badannya Menggelembung dipenuhi Tompok kehitaman dan darah di bilik 419 Asrama Penginapan UPNM pada 22 Mei 2017 Surat layang pertama diselitkan di pagar rumah sakit Angkatan Tentera Resat pada 23 Mei 2017 Dan surat layang kedua diletakkan di bawah pintu bilik seorang jurulati pada keesokan harinya Sekian luntuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax